Apakah saat kita lapor ke polisi kita harus bayar? Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santai, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu liainya Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih Masyarakat yang mengalami tindak pidana dapat melapor ke kantor polisi Tak hanya mengalami, orang yang mengetahui kejadian pidana juga dapat melaporkannya ke petugas kepolisian Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP Menurut KUHAP, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang Tentang telah atau sedang atau diduga atau terjadinya peristiwa pidana Laporan tersebut dapat dibuat di kantor polisi dengan mengikuti prosedur yang ada Tapi apakah melapor ke polisi harus bayar? Di dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada yang menyebutkan terkait biaya lapor polisi Polisi bahkan dilarang untuk meminta bayaran dari masyarakat saat bertugas Larangan ini salah satunya dituangkan dalam Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 Tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Menurut pasal 53 dan 55 dalam memberikan pelayanan kepada korban dan saksi Terkait perkara yang sedang ditangani Anggota polisi dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan korban dan saksi Tindakan yang dilarang tersebut diantaranya Meminta biaya sebagai imbalan, pelayanan, dan meminta biaya operasional untuk penanganan perkara Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, seluruh polisi juga terikat dengan kode etik profesi polri Mengacu pada pasal 15 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang kode etik profesi polri Setiap anggota polri dilarang salah satunya untuk membuangkan biaya tambahan Dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, artinya proses pelaporan ke polisi tidak dipungut biaya apapun Ini dikarenakan melapor tindak pidana merupakan hak dan kewajiban warga negara yang dilindungi oleh undang-undang Tapi dalam kenyataannya, tidak sedikit masyarakat yang mengaku dimintai uang oleh sejumlah oknum polisi saat melaporkan tindak pidana Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pungutan liar atau pungli Yang dapat dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri Propam merupakan wadah organisasi polri yang bertanggung jawab terhadap masalah pembinaan profesi dan pengamanan di internal polri Tanggung jawab ini termasuk penegangan disiplin dan keterdiban di lingkungan polri Serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Cara pertama untuk melapor ke Propam adalah datang langsung ke sentra pelayanan Propam Polri Baik di tingkat Polres, Polda, maupun Mabes Polri Selain itu, masyarakat yang hendak melaporkan polisi juga dapat membuat laporan secara tidak langsung Laporan tersebut bisa dikirimkan melalui email Pelapor pun dapat membuat laporan melalui situs layanan pengaduan masyarakat Yang terintegrasi yaitu dumaspresisi.polri.go.id Atau melalui aplikasi program Presisi pada smartphone Jadi teman-teman tidak usah ragu untuk lapor polisi Karena lapor polisi itu gratis Dan apabila dimintai biaya oleh polisi Maka kita bisa langsung saja laporan ke Propam setempat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!